Saudara Indonesia kembali mencetak rekor pertambahan kasus harian positif COVID-19 bertambah 54.517. Kasus harian ini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Hampir dua pekan PPKM darurat diberlakukan, namun kasus positif COVID-19 harian di Indonesia terus mencatatkan rekor. Pengendalian mobilitas warga kini jadi harapan untuk menekan angka kasus positif ini. Kerumunan menjadi salah satu pemicu penularan corona, dan hal inilah yang sering diabaikan oleh warga. Tak bisa disalahkan, kerumunan bahkan juga kerap terjadi di kalangan pejabat, terutama saat melakukan kunjungan kerja. Dari data Satgas COVID-19, kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir bertambah 54.517. Kondisi ini membuat angka akumulatif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.670.046 kasus. Sementara itu, kasus sembuh dalam sehari mencapai 17.000 lebih, dan kematian bertambah 991 kasus. Dengan bertambahnya kasus positif COVID-19, Indonesia menempati urutan kedua terbanyak menurut data World Meter di bawah Brazil yang mencapai 57.000 lebih kasus positif harian. Selama penerapan PPKM darurat berlangsung, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Saya minta sekali lagi, Bapak-Ibu, masa inkubasinya ini tadi saya disinggung adalah 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi di dalam 3 minggu ini bisa saja nanti apa yang terjadi. Yang kita tidak mau setelah 3 minggu itu, jangan ada lagi naik. Supaya tidak naik, kita harus mengurangi perumunan-perumunan. Karena kerumunan-kerumunan itu baru nanti kelihatan beberapa waktu ke depan. Dan ingat, delta varian ini sangat-sangat besar penyebarannya. Yaitu saya bilang tadi berbagai literatur mengatakan dia bisa sampai 5-6 kali lebih besar penyebarannya. Sebaran kasus corona ini juga terjadi karena adanya varian delta. Menkes menyebut 11 daerah di luar Pulau Jawa terdeteksi varian virus delta. Varian ini tersebar. Di Sumatera ada 5 kasus, 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Nusa Tenggara, dan 1 di Papua. Cepat sekali untuk varian delta ini. Kita mengamati bahwa beberapa daerah di luar Jawa kita sudah memberikan indikasi. Mulai terjadi peningkatan penularan dan beberapa sudah kita konfirmasi ada varian delta. Ada 5 daerah di Sumatera, ada 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Papua, dan 1 di Nusa Tenggara. Yang kita sudah sampaikan harus kita amati dengan ketat, karena kalau terjadi apa-apa di sana, kapasitas kesehatan mereka pasti jauh di bawah DKI Jakarta atau di bawah di Jawa. Menkes juga mengingatkan agar warga bisa mengurangi pergerakan secara disiplin dan tidak keluar rumah jika tak perlu di masa varian delta ini menyebar. Pasalnya, meski terus ditambah fasilitas kesehatan, kapasitas rumah sakit tidak akan cukup untuk menanggul lagi penyebaran varian delta. Tim Liputan, Kompas TV